Ada rencana sekolah, lalu sekolah, terus ke depan kuliah, dia ada usaha juga, keusahaan ada dua usaha rencananya, ke depan yang udah kita siapkan, terus ada konten di Youtube juga ya, Youtube juga, kita lagi siapin filmnya. Kalau tadi kan ada titik terhadap, terus berjuri, terus buat pimpin Tuhan Esa sendiri siapa sih? Yang buatin Tuhan Esa itu adalah Mama dan Tuhan, itu yang Houdini, aku sendiri surprise juga sama dia, pada waktu bulan puasa, aku dibikinin, dia rajut, tawa nih dia, dia rajutin aku, teci, buat sekolah, apa, kuliah, buat solat, itu ada dua, itu hadiah ulang tahun, hadiah ulang tahun daripada sebut saya. Itu sangat perhatiannya klien gue ini, sama pengacaranya. Kita bang sendiri tadi katanya kan benar-benar tulus, sampai dibayar lah, apa sih yang abang? Yang di alasannya bang? Alasannya karena kita melihat panesnya ini adalah orang yang, apa, sosok atau orang yang harus dibantu, karena memang dalam kasus ini banyak yang tidak dibantu. Benar-benar tulus, Pak Nesha ini udah aku anggap sebagai adik aku, dia memang, dia tidak punya siapa-siapa saat ini, waktu ketemu pun tidak punya siapa-siapa, sampai ketemu, kecuali manajer, udah pasti. Jadi, ya dia, aku anggap sebagai adik, lebih ke keluarga, karena memang pada waktu kita ketemu, ya Nes, banyaklah, banyak hal lah sebenarnya yang dia ungkapkan ke aku, ke tim juga, sebenarnya siapa sih dia, bagaimana sebenarnya dia, apa masalah yang dihadapi, sampai terkait dengan perkaranya sendiri. Apa sih yang... Melihat cobaannya kemarin yang membentuk Pak Nesha ini, tanpa lagi ya, sosok-sosok ini, pandunya yang berat ini, tanpa lagi ya, mungkin penjutaan tidak akurat, sepertinya kemudiannya. Pak Nesha sih, selama ini kalau terkait dengan keluarga, aku sebenarnya tidak mau ikut terlalu campur, ya Nes. Sudah aku tidak mau ikut campur masalah keluarga, cuman yang lebih tahu dia dengan keluarganya lah. Cuman kemarin kan kita bersyukur bahwa di Surabaya masih ada adik mamanya, omnya, pada ngumpul semua di Surabaya. Jadi itu yang, sepertinya keluarga terdekat yang saat dia berada di titik nol, itulah yang selalu supportnya. Pak Nesha, setelah bebas, ngapain aja sekarang?